Pertandingan Pamungkas antara tim Nas U-20 Indonesia menghadapi Korea Selatan pada laga terakhir Seoul Air On Askap 2024 berakhir dengan skor 0-3. Duel kedua kesebelasan berlangsung di Mokdong Stadium, Mokdong, Korea Selatan, Minggu, 1 September 2024. Tim Tuan Rumah berhasil mencetak gol saat pertandingan baru memasuki menit keempat. Gawang Garuda Nusantara yang dijaga Ikram Al Givari kebobolan lewat skema bola mati. Bola sepak pojok yang dilakukan Kim Dong Min, bisa disundul Shin Minha dan tak bisa diantisipasi keeper Indonesia. Skuad asuhan Indra Shafri berusaha mengejar ketertinggalan setelah tertinggal satu gol. Mereka mencoba membangun serangan, tetapi masih kesulitan menembus pertahanan Korea. Di satu sisi, tim asuhan Lee Changwon tak mengendurkan serangannya dan terus berusaha menekan. Korea menambah keunggulan melalui Kim Tae Won pada menit ke-24, setelah menerima umpan dari Hong Seo Ok Hyun, dia melakukan tembakan yang tak bisa dihala Givari. Selang dua menit kemudian, tim Tuan Rumah nyaris menambah gol. Park Subin berhasil mencuri bola dari Givari yang memainkan bola di dalam kotak. Saat itu, dia sudah bisa melewati keeper Indonesia. Tetapi, upayanya masih bisa digagalkan oleh Kadek Arel. Pada menit ke-31, gawang tim Nas U-20 Indonesia kembali kebobolan melalui skema tendangan sepak pojok yang dilakukan Kim Dong Min. Bola sepakannya bisa ditanduk Hong Seo Ok Hyun, sehingga skor berubah menjadi 3-0. Setelah tertinggal 3 gol, pelatih Indra Shafri memasukkan Aditya Warman untuk menggantikan Vigo Dennis. Doni Tri Pamungkas beberapa kali mencoba membangun serangan. Tetapi, upayanya bersama rekan-rekannya masih belum bisa menciptakan serangan berbahaya ke gawang Korea. Sepanjang babak pertama, Garuda Nusantara lebih sibuk bertahan. Di babak kedua tim Nas U-20 bermain lebih baik, beberapa peluang lahir dari Buffon namun belum berubah gol, hingga waktu akhir tak ada gol tambahan, skor masih 3-0. Berita lainnya Indra Shafri sering diremehkan karena dianggap sebagai pelatih lokal pride. Namun, siapa sangka Indra Shafri memiliki sejumlah rekor yang tak dimiliki oleh pelatih-pelatih lain. Pria asal Lugup Nyiur ini diam-diam menasbihkan dirinya sebagai pelatih menakutkan. Layaknya Carlo Ancelotti di Eropa, dengan modal semangat dan rasa kekeluargaan, tangan Indra Shafri ternyata berhasil membawa Indonesia menaklukkan Asia Tenggara selama sedekade ke belakang. Berikut rekor-rekor sang pelatih. Peraih 3 Gelar AFF Kalau tim Nas Senior belum punya trofi piala AFF, Indra Shafri sudah punya 3. Betul, pelatih ini sudah 3 kali menjadi Raja Asia Tenggara, meskipun semuanya diraih bersama tim Nas kelompok usia. 3 trofi ini bahkan lebih banyak dari koleksi tim Nas Vietnam yang cuma punya 2 gelar AFF. Dengan banyaknya rekor yang dibuat Indra Shafri membuat dirinya menjadi pelatih sukses di tim Nas kelompok umur. Terima kasih telah menonton!